selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk set untuk create dan set join terutama torso dan kaki kamu mesti dari samping, mau samping kanan atau kiri gitu ya, tapi kamu jangan kerja di perspektif, selalu di orthographic gitu ya itu di, supaya waktu kita create Maya bisa pastiin bahwa dia di X nya itu ada di bawah jadi kamu gambarnya di Z dan Y nya aja X nya sudah pasti di 0 jadi gak gak ada apa namanya bias rotation atau posisinya dimana oke oke kita pindah ke region skeleton join skeleton ini sih gak terlalu banyak kalau reset aja udah oke di torso ini kalau real life kan spine itu udah ada di belakang ini kamu buat agak ke tengah tapi agak ke belakang karena kita gak tahu di depan ini kamu mau set apa untuk karakter yang agak gemuk pasti perlu tambahan oke ini saya buat yang sedikit aja jadi torso nya ada sekitar 3 aja oke ini torso nya gitu terus di leher saya kasih 2 ending nya ada di belakang telinga cuma karakternya kan telinganya di atas jadi kurang lebih sedikit ke belakang dari rahang gitu ya terus habis itu ke atas ini buat yang ke atas ini buat kegangan tengkora kepalanya gitu ya dan habis itu kamu enter supaya dia selesai yang di atas kita langsung aja ya create apa namanya rahangnya jadi ini saya taruh di bagian rahangnya di belakang terus ini saya taruh aja disini kalau kamu mau dua kali terserah tapi ini saya sekali aja taruh disini oke udah ya nah ini kan mudah nih nah sekarang setelah setelah join nya kita lanjutnya pakai controller kita controller cuma pakai ini ini nerd circle yang bawah yang agak beda buat agak kotak tapi kayak ada formernya kayak gitu gitu ya oke nah ini jangan kepalanya dan terus ini kalau ini udah nah ini buat yang telapak kaki saya nonton di sini terus sebisa mungkin ini dibuat aja apa namanya gimana caranya supaya gampang waktu kita mau silet atau apa lebih pada begitu gitu oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah jangan lupa ya selalu di freeze transform supaya ini kan ada value nya supaya nanti pada waktu kamu mau membalikin ke posisi awal kamu set aja semuanya langsung oke oke dan terus selanjutnya circle ini yang di pelvis disini usahakan apa namanya pivotnya itu posisinya sama dengan posisi pelvis join nah kalau sudah kita kecil biarnya terlalu besar terus terus yang ini yang kecil kenapa ada dua ini untuk mempermudah kontrol gerakan khusus pelvis dan gerakan dari pelvis ke tas nah habis itu ada controller untuk pull factor di depan dan di belakang lutut-lutut di siku ini saya buatnya biasanya cuma pakai yang penting linear seperti gambarnya lebih cepat oke ini snapnya saya tindakan ke sini quadrip kayak aja tunjukin arah full factornya jadi 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 lebih atau tidak terlalu terlalu ini biasanya saya taruh di tengah-tengah dari tengah-tengah agak ke depan jadi oke saya geser supaya panahnya arahnya ke awan oh arahnya ke sini dari oh dari sini ke sini ini posisinya saya taruh saya taruh tutupnya terus dari depan juga saya taruh di depan tutup kalau udah oke saya pindah ke belakang terus di edge-nya ini saya balik supaya bagian yang belakang bisa mesuaikan oke udah ini saya taruh di sebelah oke oke reverse aja udah oke terus di reverse go udah oke kalau sudah ini saya duplikat ke atas kemudian